Pemirsa, penumpukan calon penumpang Moda Raya Terpadu MRT terjadi di stasiun Bundaran HI untuk mengurai kepadatan diperlakukan sistem buka-tutup untuk akses pengunjung dari Bundaran HI menuju Lepak Pulus. Hari libur dimanfaatkan sebagian warga ibu kota untuk menjajal Moda Raya Terpadu. Akibat banyaknya warga, penumpukan calon penumpang pun terjadi di stasiun Bundaran Hotel Indonesia Rabu Siang. Warga yang penasaran dengan moda terbaru pemerintah DKI ini antri memadati loket pembelian tiket dan mengular sampai keluar pintu masuk. Sistem buka-tutup bagi pengunjung dari stasiun Bundaran Hotel Indonesia menuju Lepak Pulus terpaksa diperlakukan demi mengurangi kepadatan warga di dalam stasiun. Para penumpang sempat dihimbau beralih moda transportasi menggunakan Transjakarta. Namun sebagian besar calon penumpang enggan melakukannya. Beberapa di antara mereka mengeluhkan kurangnya antisipasi pihak MRT atas membeludaknya warga. Bagus sih dari semua, bagus kan masih harus ditekatkan. Tadi kayak tiket masuknya masih sering error gitu mungkin ke depannya lebih bisa baik lagi pelayanannya. Pelayanan belum maksimal? Jelas. Pelayanan belum maksimal karena apa? Belum maksimal lihat aja, petuganya cuma satu sedangkan antrian. Berarti belum siap gitu loh. Belum siap. Belum siap. Lalu menurut Bapak kapan kira-kira MRT bisa siap? Eh kapan siap ya, dia siapkan dulu. Semua sistem disiapkan baru dipublikasi. Jangan dipublikasi sebelum pelayanan siap. Udah itu aja. Minimnya jumlah portal elektronik yang tidak sebanding dengan jumlah calon penumpang diduga menjadi penyebab mengularnya antrian. Belum lagi akses masyarakat yang tidak selalu terbaca dengan baik. Dari Jakarta, Syafinas Nahyar, Rendy Lukman, Eri Nugraha, AINews, melaporkan.